Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para penulisah jejak rekam TV yang kami hormati Pada akhir pekan ini Kita kembali Ngobrol pinggiran Ngopi pinggiran akhir pekan Dengan topik Melanjutkan topik-topik Yang kita terdahulu Topik kita pada hari ini Pada akhir pekan ini adalah mengenai Pemindahan ibu kota Provinsi dari Banjarmasin Ke Banjarbaru Cuma Case-nya itu adalah mengapa Ini dipersoalkan Nah saat ini Gugatan Judicial Review Dari komunitas Ataupun pemerintah kota Sudah mulai bergulir Nah bahkan kemarin Sudah ada dilakukan sidang perdana Dan di dalam sidang persidangan itu Ada memang Arahan dari Hakim-hakimnya Bahwa ada perbaikan penyempurnaan Terhadap Gugatan tersebut Tapi lepas daripada itu Sebenarnya kita tidak mempersoalkan Artinya setuju tidak setuju Gugat Mengugat segalaan Tapi kita pengen tahu Bang Wak Sebenarnya mengapa sih Jadi muncul persoalan Apa yang menjadi pejembat utamanya Nah pada akhir pekan ini Hari ini kita Alhamdulillah Kedatangan Seorang tokoh Seorang yang sangat Inten dalam bidang lingkungan Kemudian beliau ini juga Aktif di organisasi Ormas agama yang terbesar Termasuk terbesar di Indonesia Dan di Kalimantan Selatan Nah datu Nah datu lama ya Jabatannya kalau tidak salah Ingat nih sekretaris Kalau tidak salah ya Sekretaris Nah kita bertemu hari ini dengan Om Beri Saya memanggilnya Om Beri Nah jadi Om Beri ini Mungkin pemirsa sudah Kenal banyak yang tahu Segala macam Nah tapi mungkin kita Pada saat ini Nanti mencoba berdisuski Dalam sulut pandang Beliau sebagai Mantan birokrat Waduh Karena beliau ini Pernah menjadi Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode yang kemarin Nah jadi tentu beliau Kita harapkan dengan Pengalamannya di birokrati Kita ingin menguap Sebenarnya sampai sejauh mana Dampak atau mungkin Kaitannya antara Pemindahan Ibu Kota Provinsi Dengan daerah-daerah Yang ada Jauh posisinya dengan Banjarmasin Tapi sebelumnya kita Salam dulu Kepada Bang Om Beri Assalamualaikum warahmatullahi Apa kabar Om Beri Saya memanggil Om Majo Boleh Karena kami ini kebetulan Sama-sama berasal dari kampung yang sama Dan Tapi beda usia lah Bang Beri apa kabar Alhamdulillah baik Gimana aktivitasnya sekarang nih Sekarang ya aktif di Sekretaris Wilayah Naturulama Juga ngajar di kampus UNU Dan Membina berbagai organisasi lingkungan Di birokrasi Otomatis sekarang lagi pensium Tanda putih Pensium Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan lagi Untuk tampil di birokrasi Atau abon itu Dan bisa mewarnai Memberikan nilai Perubahan-perubahan yang lebih baik Dibandingkan sebelumnya Nah mungkin Bang Beri Supaya mempersingkat waktu Saya mungkin perlu Menyampaikan dulu bahwa Jejak rekam TV ini Sebenarnya bagian dari Kelompoknya Jejak rekam media Jadi sebagian dari Akselerasi oleh manajemen Mungkin supaya lebih bisa Meningkatkan performa Artinya perlu terobosan Salah satunya yang kita Buatnya Dibuatnya seperti ini Tapi sebenarnya dulu Sebelum zaman podcast ini Apa Semakin banyak meminat Nah sebenarnya Ide nya itu sejak dulu Sudah ada Sebelum COVID itu sudah ada Ini harus dibuat Dalam bentuk visual Maka dinamakanlah Akhirnya Jejak rekam TV Tapi mungkin sementara Kita mainnya di Seputar podcast yang seperti ini Nah mungkin Om Beri Pertama Pandangan Om Beri nih Sebenarnya Mengenai pemindahan Ibu kota provinsi Seperti apa nih Oke yang pertama dulu Walaupun saya dulu Mantan birokrat Tapi kan perspektif saya ini Kan tidak bisa lepas juga Dari sebagai seorang yang Apa namanya Aktifis lingkungan Ya itu kan Janti dirinya lah Dari dulu ya Dari kampus ya Sampai sekarang itu masih Apa Masih melekat Di otak kita lah Jadi walaupun saya Bekerja dimanapun Termasuk di birokrasi Dan seterusnya Perspektif Apa namanya Sebagai aktivis itu Tentu tidak akan lepas Nah terus yang kedua Tentu saya mengucapkan salam Kepada permisah Dan juga selamat Kepada jejak rekam Yang sudah punya broadcast TV ini TV Apa Jejak rekam Dan semoga ini Terus bisa memberikan Apa namanya Subang sih Kepada halayak Di Kalimantan Selatan Dalam dinamika Apa Proses-proses pembangunan Lewat diskus-diskus-diskus Yang dipicarakan seperti ini Nah terkait dengan Apa namanya Pemindahan Ibu kota Mengapa dipertanyakan Dipersoalkan Mengapa dipersoalkan Asik Ya saya kira sebenarnya Tidak perlu dipersoalkan Tapi memang ini Jadi topik Yang jadi persoalan Tapi menurut saya Mestinya pertanyaannya Mengapa dipersoalkan Mestinya tidak perlu dipersoalkan Karena ini kan juga Sebenarnya kan sudah lama Ini dirancang Sebejak Gubernur Dr. Murjani Itu dua Dengan Apa namanya Salah satu Perancang Tata Ruang Belanda Panderegris Nah kemudian itu Sudah merancang Bagaimana Ibu kota Provinsi itu Di Banjarbaru Ya tentu Dengan berbagai Aspek lah Yang dilihat Nah dalam konteks Pandangan birokrasi Ya saya kira Sederhana Ketika ini sudah Menjadi keputusan Apa namanya Pemerintah Ya mestinya Semua sudah akor Gitu kan Harusnya keputusan Undang-undang Ketika ini sudah Menjadi keputusan Undang-undang Ya semua sudah Sambil Wata Semua sudah Mengikuti undang-undang Ini dalam Sudut pandang birokrasi Ya dalam sudut pandang birokrasi Kalau mau mempersoalkan Harusnya sebelum-sebelumnya Nah sebelum-sebelumnya Proses Gagasan Usulan Apa Pembuatan undang-undang Kalaupun misalnya Ada yang mau dipersoalkan Ya mungkin Cacat prosesnya Dan sebagainya Bisa-bisa saja Tapi saya kira Sebagai pandangan Apa Orang birokrat Ya seharusnya Apapun keputusan undang-undang Ya bagaimana Kita menjalankan Ya bagaimana Kemudian kita mengisi Dari hasil Keputusan undang-undang itu Nah dalam konteks itu Kalau Dilihat tadi Dalam perspektif Birokrasi Nah cuma yang menarik Kemudian Yang dipersoalkan ini Sebenarnya Prosesnya Karena prosesnya Dianggap oleh Yang menganggap Mempersoalkan Prosesnya ini Ada sesuatu yang Ketinggalan Nah jadi Ketinggalannya itu Terkait dengan Minimnya Bahkan tidak adanya Pihak-pihak yang Misalnya Terkait langsung Dalam hal ini kan Pemerintah Kota terutama Bahkan Wali kotanya Kemudian Unsur doangnya Itu tidak pernah Mengetahui Mengenai Adanya Rencana pemindahan ini Nah disitulah Lalu dianggap Bahwa Persoalan itu Secara Prosedura Ini yang menjadi Ditolak Nah kemudian Saya Kami ini pengen tahu Seperti ini Kemarin kita Mencoba untuk Misalnya Mewancarai Narasumber Tentera Ulu Misalnya Mantan sekedar kita Pak Haris Maki Pak Haris Maki Pada saat Pemindahan Proses Undang-undang Itu diproses Sebagai seorang Pejabat daerah Dia sama sekali Tidak mengetahui Bahwa ada Klausul Yang menyatakan Mengenai Pemindahan ini tadi Nah itu Dari segi Pak Ini tadi kan Pak Sekda Pak Sekda Mantan Sekda Nah kemudian Dari Narasumber Misalnya Salah satu Anggota Dewan Di kota Banjarmasin Itu juga menyatakan Bahwa mereka Tidak pernah mengetahui Bahwa ada Klausul Atau pasal Yang memindah Menyatakan Dipindah Dari Banjarmasin Ke Banjarbaru Oke Nah kemudian Yang berikutnya Dari Salah satu Wartawan senior Sekaligus Budayawan Juga menyatakan Dia sebagai Seorang Wartawan Tidak pernah Membaca Satu berita pun Yang dipayokan Atau didi ini Mengenai Bahwa proses Pemindahan itu Ada disampaikan Ke publik Secara Transparan Sebagain macam Nah lalu Disinilah Karena pada saat Prosesnya itu Tadi Kalau tidak Salah ingat Pada saat itu Om Bori Lagi menjabat Sebagai Salah satu Penjabat daerah Yang ada Di Kabupaten Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nah pertanyaannya Pada saat itu Apakah Di birokrasi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Itu Pernah mendengar Mengenai Pasal Perpindahan itu Ada dibicarakan Sebelum itu Menjadi sebuah Keputusan penal Bahwa itu Dalam bentuk Digulirkannya Regulasi itu tadi Tapi seperti apa Bapak Meri Ya memang Saya sendiri Waktu itu Sebagai Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Ya saya kira Mungkin juga Apa namanya Lingkup Kepala Daerah Dengan Pak Bupati Tidak pernah mendengar Adanya rencana Apa Pengusuran undang-undang Pemindahan Ibu Kota Dari Banjarmasin Ke Banjarbaru Tapi wacana ini kan Dari dulu sudah ada Sudah ada Kalau Wakil-Una kan memang Mulai Gubernurian Bahkan terakhir Taruh di Arifir Tapi pada saat itu kan Muncullah Perbedaan Persepsi Yang sangat ini Lalu disepekatilah Jalan tengahnya Dipindahlah perkantoran Nah ini kan sebenarnya Dalam kerangka perspektifnya Adalah bahwa Salah satu Dalam pembuatan Sebuah regulasi Faktor Yang harus Pelibatan masyarakat Dalam hal sosialisasi Dan sejenisnya itu Sebenarnya sangat kuat Apalagi ini kan Menyangkut Memindah Sesuatu Ibu Kota Yang tidak hanya Ibu Kota ini Dibiliki oleh Banjarmasin Atau Banjarbaru Tapi ini Menjadi Pemiliknya ini Adalah semua Kalupaten kota Yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan Nah artinya kan Dengan tadi yang disampaikan Oleh Onberry Bahwa Mungkin itulah Yang sebenarnya Menjadi titik sentralnya Artinya ada proses yang Sampai orang-orang Penting tidak kutipkan Karena kan Pejabat daerah Menurut hemat kita Sangat penting Untuk mengetahui Mengenai pemindahan itu Nah jadi artinya Itu belum pernah Diketahui Sebenarnya itu ya Ya belum pernah Diketahui Memang Saya setuju Bahwa ini ada Ada prosesnya Yang Tertinggalkan Yang tertinggal Yang apa namanya Yang Tidak Partisipatif Begitu Nah ada Proses itu Nah dalam konteks itu Saya setuju Bahwa ini ada Proses yang Kurang tepat Kurang tepat Dimana Pelibatan publik Transparansi Sosialisasi Dan sebagainya Itu tidak dilakukan Dengan baik Berjalan dengan semestinya Nah Namun Dalam konteks Substansi Gitu kan Nah dalam konteks Substansi Nah kita harus Mendudukannya juga Jadi bahwa Ada proses yang Memang Tidak tepat Ya kan Secara etis Itu memang Kurang pas Gitu Karena Tidak pernah ada Sosialisasi yang Sampai di daerah itu Tidak mengetahuinya Minimal mestinya ada Apa Pertumbuhan Antara kepala daerah Gitu kan Yang kemudian itu disampaikan Semacam Nah ini kan tidak Tidak terjadi Tidak terjadi Nah Hanya menurut saya Itu tetap Perlu kita koreksi Itu tetap kita koreksi Agar apa Agar ke depan Berbagai kebijakan Kebijakan panting Kebijakan yang Menyangkut Hajat orang Publik Itu Mesti Ada proses yang Dikonsultasikan Kepada publik Nah minima sekali kan Ada perwakilan-perwakilan Ada di DPR Ada tokoh masyarakat Sekarang pejabat daerahnya Sebelum pecah Nah Ini harus menjadi pembelajaran Nah hanya saya kira Jangan juga kemudian Kita kemudian Apa Lebih sibuk disini Dan melupakan Subtansinya juga Makanya kemarin itu menarik Om Beri Memang ada kemarin Pakar kota Kali kota Doktor Akbar Beliau menyatakan Sebenarnya Persoal memindah itu Tidak terlalu Menjadi masalah Sepanjang Proses atau persiapan Untuk pemindahannya itu Bisa dilakukan Misalnya daerah yang dipindahkan Seperti apa Kemudian daerah yang Apa yang Yang dituju itu Seperti apa Persiapan seperti itu Kira-kira Sudah matang Nah disinilah mungkin Bagaimana pandangannya Om Beri Mengenai Persoalan yang terkait Dengan kondisi Lingkuan Atau kondisi Kota-kota Yang ada sih Baik itu Banjarmasin Ataupun Banjarbaru Ataupun mungkin Kota-kota yang ada Di Kalimantan Selatan Seperti apa tuh Ya kita Ini dari ilmu Kita melihat Dari Apa namanya Pertama dulu Dari jumlah penduduk Dimana Kota Banjarmasin ini Kepadatan jumlah penduduk Itu mencapai 6.800 Sekian Dua per kilometer Sudah 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 sangat padat sekali Nah berbeda dengan Banjarbaru yang masih Cukup kosong lah Gitu kan Nah ini Kepadatan penduduk Yang kedua Kemudian Apa Topografi dari Kota Banjarmasin Yang kemudian Berada di Sebagiannya Di bawah permukaan laut Semuanya di bawah permukaan laut 0,16 Itu 30 tahun yang lalu Berada di bawah permukaan laut Nah yang ketiga Trend perubahan iklim Trend perubahan iklim Yang terus menerus saat ini Bahkan itu Kompas itu Pernah melakukan simulasi Dengan mengacu kepada Apa Para peneliti di Climate Center Gitu kan Nah Yang salah satunya itu adalah Menempatkan Kota Banjarmasin ini Kota yang paling parah Terdampak Akibat Perubahan iklim Pemenasan global Nah Di tahun 2050 Berdasarkan simulasi ini Yang kemudian ini Dari hasil Kajian Para Pakar Pakar perubahan iklim Kalau kenaikan suhu Nanti Berkisar 1,5 Sampai 2 derajat Celcius Maka ada Banyak kota-kota Itu yang akan Tenggelam Pulau Banjarmasin itu Terendam air Itu jauh Mengalahkan Jakarta Jakarta dalam simulasi itu Hanya 44,6% Nah Artinya ini menarik nih Sepakat kita Dalam hal Kondisi tadi Situasi yang akan terjadi Di kota Banjarmasin Nah Tapi kan Yang jadi persoalan ini kan Mungkin Ini kan akan ditinggalkan nih Nah Tentu ada Langkah strategis Terhadap kota Yang ditinggalkan Dan kota Yang akan didatangi Karena Kalau berdasarkan Kajian dari Kemarin Barat pengamatannya Bahwa dari sisi Misalnya Kemacetan Nah Banjarbaru itu Karena mungkin Luas jalannya terbatas Begitu Waktu Setiap hari itu Mesti terjadi kemacetan Nah sedangkan Memindah ini kan Dengan serta-merta Dalam pemahaman Langsung terjadi Diputuskan Memindah Tanpa adanya proses Pematangan terhadap Misalnya penyiapan Kemampuan finansial Untuk membangun Banjarbaru Seperti apa Kemudian Menyiapkan Termasuk Lahan-lahan Yang nantinya Misalnya Supaya Jangan sampai terjadi Kenaikan yang Apa Kan biasanya Kalau ada pemindahan Kan mesti Wah lu kan Harga tanah Langsung melonjak tinggi Sehingga terjadilah Perubahan terhadap Misalnya Standarisasi Segala macam Kayak di sana Nah ini kira-kira nih Persiapan kedua kota ini Seperti apa deh Yang mestinya dilakukan Kalau memang Ya kalau kita melihat Di sana sih Sangat lemah sekali Ya sangat-sangat lemah sekali Kan Banjarmasin Terlepas mau dipindah Tidak dipindah Ribukotak Tetap terjadi Seperti ini Tetap harus melakukan Persiapan Terkait dengan Bagaimana mitigasi Bencana Bagaimana antisipasi Kalau terjadi bencana Ledakan penduduk Ya kan Transportasi Pelayanan pabrik Dan sebagainya Jadi saya Ibarat itu MCK Masa Macet, Calab, Kunguh Nah itu pasti Misalnya tahun 2022 Ini aja Hampir tiap bulan Akan jeruk Misalnya Di beberapa tempat Bahkan itu udah terendam Persisir kan udah Persisir udah terendam Ulam Ulam Nah memang disiapkan Satu mitigasinya Seperti apa Gitu kan Mitigasi Artinya Banjarmasin pun Kalau ibu kota Ibu kota pindah Ke Banjarbaru Bukan ditinggalkan Dia akan tetap Menjadi kota Perdagangan Akan tetap menjadi Kota ikon Sejarah Dimana sejarah Banjarmas ini cukup Panjang lah Gitu kan sejarahnya Jadi tetap jadi ikon Dia Nah bagaimana kemudian Ini dirancang Betul-betul Nah ketika kemudian Ibu kota bergeser Ke Banjarbaru Bagaimana kemudian Tata kota di Banjarbaru Gitu kan Termasuk Apa Tata pelayanan sosialnya Publik Dan sebagainya Nah ini memang disiapkan Nah kalau kita lihat Memang saat ini Belum ada persiapan Kesana Artinya Memindah perkantoran Ya sudah dilakukan Kemudian Memindah Ibu kotanya Sekarang Nah sekarang Memindah ibu kotanya Tetapi bagaimana Kemudian Bukan hanya infrastruktur Tapi superstrukturnya Juga kan Konteks sosialnya Juga harus disiapkan Nah memang ini menarik kan Kalau kita bicara luas Misalnya Banjarbaru sebenarnya Kurang lebih Banjarmas ini Tidak begitu luas juga Sebenarnya dia Dua kali lebih Tapi jumlah penduduknya Memang tidak sepadat Di Banjarmas ini Nah tapi memang Ada salah satu dulu Konsep Yang sebenarnya untuk Mengatasi itu kan Muncullah istilah Banjarbakula Nah jadi Banjarbakula itu kan Sudah menempatkan Bukan lagi Sebenarnya pasapahnya Berbicara mengenai Ibu kota pindah Kemana Kemana saja Dia tapi sudah menjadi Satu kesatuan Bahwa nanti Kawasan Banjarbaru Banjarmasin Marabahan Kemudian Baritukua Baratban Kemudian apa Martapura Selanjutnya Satunya Plehari Itu menjadi Satu kesatuan Yang sebenarnya Saling menunjang Nah ini artinya Bahwa sebenarnya Dari segi sudut Pendang penataan kota Dan pemecahan Persoalan Pertumbuhan Dengan sosial Ekonomi dan sebagainya Sebenarnya dulu sudah ada soal Om Beri melihat seperti apa Karena kita melihat Sebenarnya Banjarbaru Konsep yang bagus Tapi Sampai saat ini Tidak pernah tuntas Untuk melaksanakannya Padahal itu menjadi Salah satu program Masional Kalau tidak salah Banjarbaru Ini kan hanya dilihat Soal transportasi Ya lebih banyak Padahal sebenarnya Itu bukan hanya itu Padahal kan hanya Bukan soal transportasi Soal kependudukan Ya kan Kemudian Atur pertumbuhan Seperti apa Dan sebagainya Namun Itu satu konsep Hanya saya kira Kalau menurut saya Memang secara ini Tetap Lebih tepat Kalau kemudian Ibu kota itu Dipindahkan ke Banjarbaru Karena Ini kan pusat pemerintahan Ibu kota sekaligus Pusat pemerintahan Pusat pemerintahnya Memang sudah dipindahkan Nah karena apa Ini pengalaman saya Kalau suatu Pusat pemerintahan Itu berada pada Daerah yang rawan Bencana Kalau itu kolap Maka pelayanan sosial Itu akan kolap semua Artinya kalau misalnya Misalnya gini nih Banjarbaru Masin gagal Untuk Menangani persoalan Apa aja bisa ya kan Banjir itu aja Misalnya Karena apa Kalau Pusat pemerintahnya Itu berada pada Posisi yang cukup Aman Ada daerah-daerah lain Terjadi bencana Itu masih bisa dikendalikan Karena kan yang Pengendalinya kan Ini pemerintah nih Pengendalinya yang punya Apa namanya Yang punya otoritas Untuk menentukan Tindakan-tindakan tertentu Nah kalau kemudian Yang punya otoritas ini Sibuk Apa namanya juga Menangani bencana Terkana bencana juga Bisa contoh Kemarin di Kabupaten Lusunga Tengah Ketika banjir bahkan 2021 yang lalu Itu kota lumpuh Bersama saja Bencana masin kan Pusat penemukan lumpuh Karena itu juga kan Jadi hampir Seminggu itu Susah kita Memkoordinasikan Sehingga pelayanan terhadap Apa namanya Wardah Yang terkena bencana Itu menjadi kurang maksimal Nah ini Ini menarik Semakin Asek kita Nah ini berikutnya Seperti ini Kita kalau melihat Perubahan secara Nasional Kita tahu bahwa IKN itu kan Ada pusatnya Di Kalimantan Timur Betul-betul Dan yang berdekatan Dengan IKN itu adalah Kabupaten Tabalong Nah itu Itu salah satu Sebenarnya yang menjadi Sebenarnya kami Sebagai Saya kebetulan Latar belakangnya juga Sering di kota Mendalami mengenai perkotaan Mendirian arsitek Nah sebenarnya Kalau kita Kalau saya Misalnya kami Yang berkumpul Para-para ahli kota Mesti akan melihat Kajian berdasarkan Perubahan yang terjadi Sebenarnya idealnya Ibu kota provinsi itu Bukan di Banjabaru Tapi adanya Di Kabupaten Tabalong Atau adanya Di Pelehari Karena Pelehari Menurut Pak Akbar Kemarin itu Itu lebih Memenuhi persyaratan Ada laut Kemudian ada Daerahnya juga Relatif lebih aman Walaupun ada Kawasan yang rendah Segala macam Ini gimana nih Kalau Anu Omberi Melihatnya dari segi itu Karena kan Kalau kita bicara Tabalong misalnya Tabalong kan Menjadi gerbang terdekat Daripada Misalnya Nah itu tadi Kelemahannya adalah Pada proses Perencanaan Artinya seperti ini Artinya bahwa Semestinya nih Dengan kondisi yang ada Kan kita tahu IKN itu sebenarnya kan Sudah digadang-gadang Sudah hampir berbarengan Nah bahkan Terdahulu Undang-undang IKN Dibandingkan Undang-undang Yang terkait Dalam pemindahan provinsi Nah artinya Semestinya Kalau memang Kajiannya ini matang Harus melihat IKN ini tadi Kalau posisinya ada Kita putuskan Misalnya diputuskan Oleh undang-undang Diletaknya di Kalimantan Timur Di daerah Penajam Walaupun tidak salah ya Pasir segala-galanya Artinya itu Berdekatan dengan Tanjung Pertanyaannya kan Kenapa kita tidak sekalian Ini aja dekat Dengan kita Ini gimana deh Seperti itu Tandangannya Ya ini yang saya maksud Memang kita sendiri kan Belum pernah membaca Yang namanya Studi kelayakan Terkait dengan Pemindahan Pemindahan Sehingga itu Bisa dikaji lah Seluruh wilayah Bisa dikaji Di provinsi Kalimantan Selatan ini Bukan hanya Banjar Baru Nah gitu kan Artinya semua Memiliki hak yang sama Semua memiliki Peluang yang sama Ya tentu Dengan Semua aspek Aspek lingkungan Aspek sosialnya Aspek politiknya Sampai pada Ekonomi pertahanan Keamanan Dikaji semuanya Kalau mau Ini memang runut Ya runut Nah tapi saya kira Apa namanya Karena ini sudah Kadung juga Sudah dipindahkan Ya kan Nah ini menjadi catatan Bahwa prosesnya Ini menjadi catatan Kita semua Ya Apa Tidak partisipatif Ya Dan ini harus Diperbaiki ke depan Namun saya kira Banjar Baru Sebagai sebuah Ibu kota itu Masih layak lah Ya Artinya masih layak lah Mas Kalau berdasarkan Kajian ilmiahnya Masih ada Pesang-pesang Yang layak juga Sebenarnya kan Kalau dilakukan Betul Nah memang Banjarmasin Ini kita kembali Ke persoalan Banjarmasin Nah Banjarmasin Ini kita berandai Nenek Kalau misalnya Gugatan judisi Biar Ibu itu dipenuhi Dan tetap berada Di Banjarmasin Menurut saran Pak Beri Om Beri Dari sudut mata Yang terkait dengan Persoalan lingkungan Terutama pemanasan Ini langkah-langkah yang dilakukan Apa sebenarnya Ya saya kira Semua perencanaan Apa namanya Pembangunan di Banjarmasin Harus punya perspektif Kebencanaan Jadi pokoknya Di persoalan Apa yang benar Sumber masalah kita itu tadi Harus Apa namanya Menyertakan Mitigasi bencana Gitu kan Bagaimana strategi Pembangunan yang Ramah lingkungan Bagaimana strategi Pembangunan yang Bisa mengantisipasi Dampak bencana Nah ini harus dilakukan Ini kan naik terus Tiap tahun Sementara air laut Kan terus naik Nah belum lagi Kemudian Apa namanya Apa Terjadi Banjir yang Kena curah hujan Ya misalnya Dari daerah atas Daerah hulunya 2021 kemarin kan Air laut naik Ulu datang Ini kan Apa Sangat parah sekali Nah bagaimana Kemudian Kedepannya Kalau ini tidak Ditata dengan baik Artinya disini terlalu Sebenarnya Banjir Masin ini Beban berat yang ditampung Itu sangat luar biasa Sangat luar biasa Dari segi lingkungan Pengalui iklim itu tadi Kemudian dari segi sosial Pertumbuhan masyarakat Tingkat pertumbuhan Dan juga Tentunya Kalau sudah Tingkat pertumbuhannya tinggi Maka secara otomatis Kota itu akan Kan tadi ada konsep Banjar Bakula Banjar Bakula Mengatasi itu sebenarnya Bagaimana Mendestibusikan itu Nah saya kira Banjar Masin ini harus Punya perencanaan Tidak cukup Banyak Banjar Masin Banjar Masin dengan Banjar Bakula tadi Dengan di sekitarnya Sebenarnya sudah ada Banjar Masin itu Banjar Masin itu yang tidak selesai Perencanaannya harus Integrasi Tidak bisa masing-masing Nah kemudian Bagaimana perencanaan Provinsi juga Ini harus menjadi satu Kalau kemudian Ya misalnya Ibu kota tetap Nah ini Bicara kita Provinsi Nah Provinsi juga Berdasarkan informasi Di dalam RPGM nya ya Itu masih Mengatur bahwa Ibu kota provinsi itu Ada di Banjar Masin Nah jadi kan artinya Ada semacam Yang bisa ketepetik Ini artinya tidak tahu Sebenarnya dibawa Dipindahkan Sehingga RPGM nya itu Tetap mengatur Ini bagaimana Dapat Pak Bery Terkait Ya ini kan mungkin saja Duluan RPGMD nya Dirumuskan Sebelum undang-undang Apa namanya Pemindahan Ibu kota Nah kalau pemindahan Ibu kota Hanya duluan Daripada Perumusan RPGMD Ya saya kira Ini kesalahan patah Gitu kan Tapi kalau kemudian Itu udah duluan RPGMD nya Kemudian udah undang Belakangan Ini kan ada penyesuaian Makanya biasanya Londang itu berlaku Efektif satu tahun Atau berapa Nah ini kan akan Mestinya ada penyesuaian Penyesuaian Nah jadi Om Gery mungkin Lepas daripada Persoalan itu tadi Memang Banjarbaru nih Banjarbaru Kalau menurut Ini kan kita anggap lagi Banjarbaru Ternyata Tetap diputuskan Untuk Ibu kota provinsi Itu pindah ke Banjarbaru Ini apa kira-kira Yang langkah strategis Harus dilakukan Banjarbaru Karena satu hal dasar Banjarbaru itu Dari segi kemampuan Keuangan dalam hal Memenuhidupi dirinya sendiri Dia kan mengandalkan Barang dan jasa juga kan Disitu Betul Dan dia tidak Sekuat dan yang masin Sebenarnya Itu seperti apa Ya saya kira Karena kan artinya Ini kan berharap Dengan kucuran dana Kucuran dana Dari apa Dari Pemerintah pusat Dan lain sebagainya Sisi lain kan Itu tentu Membutuhkan Perduangan lah Ya Harus ada Cara-cara berpikir Yang berbeda ya Apa itu Selama ini kan Kita cara berpikirnya Kan hanya Apa Mainship Misalnya Birokrasi Ya birokrasi Pemerintahan Ada banyak sumber daya lain Di luar Di luar pemerintahan Itu banyak sumber daya lain Ada tokoh Ada pakar Ada pengusaha Dan sebagainya Kenapa ini Tidak dikumpulkan Tidak duduk bersama Ya duduk bersama Dan kemudian yaudah Diunmuskan Bikin Bikin format Bagaimana kemudian Kalimantan Selatan Kedepan Bikin Skenario building lah Ya semacam begitu Bagaimana Skenarionya Apa 100 tahun ke depan Apa namanya Kasel Dan hal ini juga Banjarbaru itu Mau seperti apa Artinya Banjarbaru Akan didorong oleh Dereh-dereh lain Untuk menjadi pusat pertumbuhan Yang direncanakan Nah dengan pelibatan ini Ya kalau hanya mengandalkan Apa namanya Dana dari daerah Dana pusat Ya Pasti seperti-seperti biasa aja Tidak ada terbosan-terbosan baru Ya kan Katakanlah misalnya Apa APBD nya 1,5 Misalnya katakanlah Ya kalau cara berpikir kita Mendesain pembangunan itu Berdasarkan APBD 1,5 Ya tidak akan pernah melampaui itu Itu dulu yang pernah saya katakan juga Di Kabupaten Husung Ya Tengah Ketika saya jadi wakil bupati Saya bilang disana kan 1,3 lah Triliun APBD nya Ya Saya bilang kalau anda semua Berpikir Merancang pembangunan Hanya dengan 1,3 Berabad Kita tidak akan pernah Apa Lebih Lebih maju Lebih besar Karena tidak akan melampaui Perencanaan tidak akan melampaui 1,3 Ya ya Maka menurut saya itu hilangkan dulu Kita buat skenario building Kita buat perencanaan Gagasan, mimpi dan sebagainya Baru kita kemudian himpun Berbagai potensi yang ada Artinya ini kan Pelibatkan seluruh komponen Yang ada di Kalimantan Selatan Misalnya Banjar Baru itu masih mungkin Sangat mungkin Dibangun Apa namanya Pengembangan Jasa pendidikan Ya misalnya pendidikan Fokuslah semuanya Master plan Induknya Banjar Baru akan menjadi pusat Maka disana akan bertumbuh ekonomi Akan tumbuh ekonomi Ya restoran Kos-kosan Ya pastilah Kalau kan salah satu dari kota itu kan Adanya perguruan tinggi Betul Nah mestinya memang ini Nah itulah Tadi kan Kenapa ada pandangan dari Para pakar Yang menyatakan bahwa Ini persiapannya sangat Belum memadai Artinya Maksudnya kan pada saat Kita sudah sepakat Memindah ini ke Banjar Baru Misalnya ini melalui kajian yang matang Maka perguruan tinggi Misalnya WLM itu Fokus pembangunannya Akan beralih ke Banjar Baru IIN misalnya akan beralih semua kesana Nah sehingga kawasan Ibu kota Provinsi Baru itu adalah Kawasan yang Di Warnai Atau menjadi tempat Pusat pendidikannya Provinsi Kalimantan Nah ini karena Mengingat waktu Di Om Beri Sebenarnya kita Pengen panjang sekali Tapi kita yakin lah Suatu saat kita bertemu lagi Karena ada sebuah topik Yang mau kita diskusikan juga Kedepan Terkait dengan Lebih intent ke persoal lingkungan Sebenarnya Tapi nanti kita Supaya yang agak Apa Menjadi Menarik Maka tidak saya bocorkan dulu Saya berharap nanti Om Beri bisa datang lagi Insya Allah Dalam kunjungannya Yang terakhir Om Beri sebagai penutup Om Beri kan Kebetulan tinggalnya di Banjarbaru ya Iya betul Nah sekarang pertanyaannya Lepas tinggal di Banjarbaru Lepas misalnya Apapun latar belakangnya Kira-kira setuju Atau tidak dipindah Ke Banjarbaru Banjarbaru Kota Provinsi Dari awal saya katakan Tadi saya setuju Setuju Karena kalau kita ini Ibarat perjalanan Dari Banjarmasin Mau ke Barabai Kita ini sudah jalan Dan sudah sampai ditapin Nah pilihannya Mau balik lagi Atau terus ke Barabai Dengan segala kekurangannya Yang tadi harus dikoreksi Saya kira kita harus lanjut Artinya kan sebenarnya Lepas dari apapun Yang Yang akan dilakukan Kedepan Hasilnya kedepan Secara prinsip Sebenarnya Kita harus melihat Kepentingan jangka panjangnya Iya betul Apakah Banjarmas ini Masih mampu Untuk bertahan Dengan kondisinya Saat ini Dalam hal Menerima beban-beban Yang semakin berat Yang harus tertentu Nah mungkin itu dulu Om Beri Kami mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas kehadirannya Di akhir pekan Di ngobrol pinggiran Akhir pekan Yang insya Allah Nanti Akan kita lanjutkan lagi Dengan Insya Allah Yang lain Dan mudah-mudahan Dan mudah-mudahan Nanti Om Beri Bisa meluangkan Waktunya Insya Allah Dan menerima undangan kami Demikian para pemeriksa Obrolan akhir pekan Membrol pinggiran Akhir pekan Pada hari ini Dan Kami Mengucapkan terima kasih Atas Kehadiran pemeriksa Untuk menonton Acara ini Secara rutin Setiap akhir pekan Kami juga Menyampaikan Mohon maaf Kalau ada hilaf salah Wabilahitopik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa